Kadang-kadang yang jualan itu gak tetap. Ada yang udah habis, ada yang belum, kadang-kadang ada yang sakit, yang jualannya itu. Memang dulu saya waktu masih bujangan, saya kan memang kerja di orang lain terus ya. Kerja di orang lain terus. Memang saya dulu kan pernah kerja di pabrik kerupuk sampai ke enam tahun, tujuh tahun gitu. Ya, pas saya bujangan, langsung punya istri sama ibu di sini, saya masih kira jualan kerupuk saya dari Bandung, dari Subang, Bandung ya, sampai ke lima tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Haji Maman, dari Desa Sukamanah, Dusun Gunung Bangka 1, Kecamatan Sinangkasi. Berkalir saya, bikin perusahaan Cilok Gaul SR. Alhamdulillah, saya selama bikin perusahaan Cilok udah 40 tahun. Alhamdulillah, saya awal-awalnya, mula-mulanya saya ngambil dari orang lain, didegangkan sendiri. Alhamdulillah, saya ngambil lagi ke orang lain, dagang lagi sendiri. Selama dua bulan, saya kepingin mandiri saya, Alhamdulillah, bikin sendiri satu kilo, dijual sendiri. Alhamdulillah, selama sepuluh hari, saya ada peningkatan sampai ke sepuluh kilo, bikin sendiri, dijual sendiri. Alhamdulillah, sudah satu bulan, saya ada yang daftar kepingin jualan. Alhamdulillah, saya kasih. Alhamdulillah, sampai lancar jualan. Alhamdulillah, sampai ke 20, punya pedagang 20 orang. Saya kasih, saya yang bikin sendiri, jeloknya, pikulannya, rodanya, bikin sendiri. Sudah punya 20 pedagang, baru saya cari pekerja. Sampai ke Alhamdulillah, saya selama empat puluh tahun sampai saat ini, saya bisa menampung tenaga kerja masyarakat yang ada di lingkungan desa Sukamana. Karyawan saya, 20 orang. Pedagang saya semuanya, sekarang 60 orang. Ambil dua ribu dua hari ya, habis. Sudah lama Pak ambil dari sini? Sudah, sudah. Sudah tahun ada ya. Daerah Panjalu, daerah Panjalu. Jualannya ke pengajian kerjaan, pesantren. Banyak pendek pesantren yang ada semasan. Mulai keling, jam berapa bisnya, Pak? Kebanyakan, habis jam 3 sore, sampai jam 7 malam. Ya, kalau sudah di sekerjaan, beres di pesawahan, ya dari pagi, pagi ke sekolahan, jam 11, 10, berangkat lagi sore. Malah tambah cepat jualannya gitu. Kadang dua ribu sehari habis, apalagi sebelum corona itu, ya sekarang lebih corona kan, faktor ekonomi agak mengurang. Pengiriman saya sekarang ke Ciamis Selatan, Banjar, Banjar Sari, Padaerang, Kalipucang, sampai Sederja, arah selatan. Kalau ke utara, Kawali, sama Panjalu. Kalau ke arah Barat, saya, Ciawi, Malangbong, sampai Wadok, Semedang. Kalau ke arah Timur, sampai Sodong, Sodong, Singaparna. Empat jalur sekarang, saya punya Langgandan. Alhamdulillah, semuanya, pedagang, sampai saat ini, pada jualan, pada lancar. Pembuatan saya, sehari, sekarang, mencapai, dua kintar setengah. Mulai jam? Mulai jam delapan, sampai jam dua sore. Pembuatan awal bikin silok, mulai saya menyiapkan, bahan pokok, tepung terigu, tepung tapioca, tepung sagu, dan bumbu lain-lainnya. Kalau, bikin, yang harganya, 300, yang 300 sama yang seribu, bedanya. Jadi, empamanya, ukuran, ukuran besar, minimanya, lima senti, yang kecil, ukuran yang besar, yang jualan seribu, sepuluh senti. Gitu. Jadi, kalau jualan yang seribu, dua jadi, yang jualan, yang jualan 300, dua jadi satu, gitu, buat jualan yang seribu, gitu. Hujan-hujan. Berarti waktu musim hujan itu duang ya, Pak? Tetap jualan kalau gitu, tapi ya, agak, itu jadi agak kurang, gitu. Terus, ini kalau COVID kemarin itu gimana, Pak? Dari isi penjualan? Atau pandemi kemarin? COVID? COVID, ialah, agak kurang, tapi tetap jualan juga, tetap jualan, tapi istilahnya, habisnya itu, jadi dua ribu itu, tiga hari, gitu. Kalau sekarang, udah agak normal lagi. Kendala yang sering, hadapi oleh saya sekarang, memang terutama, berbagai bahan pokok, seperti tepung tepioka, tepung sagu, tepung terigu, apalagi pakai cao, plastik, kecap, memang harga kan sekarang, gak tetap, Kadang-kadang sekarang, beli, sekian, besok naik lagi. Beli sekian, besok naik lagi. Jadi, sekarang harganya, belum tetap maksimal, gitu. Kendalanya itu. Apalagi sekarang, jualan, ciruk itu, memang, jauh berbeda, dari dulu. sekarang mah, banyak yang, yang bikin sendiri, gitu. Yang jualan itu, yang belinya tetap itu, yang jualannya semakin banyak. Pasti, onsep, pemasaran itu lebih berkurang, jauh berbeda dari dulu, gitu. Kalau mengatasi seperti sekarang, saya, ya, kalau namanya, perusahaan itu, ada, ada naik, ada turun, gitu, ya. Kalau seperti sekarang, seperti harga, bahan pokok, naik, ya, semaksimal mungkin, saya atur, bagaimana caranya, supaya, saya, gak, gak, gak rugi, gitu. Alhamdulillah, saya atur, bahan naik, harganya, bahan pokoknya naik, saya atur, barangnya dikecilin sedikit. Memang, kalau kendalanya, di lapangan, memang, gak bisa diatasi, gitu, soalnya, kan susah. Kalau sekarang, misalnya, dulu mah habis, seribu, atau satu hari, sekarang mah, seribu, tiga hari. Kendalanya apa? Kendalanya sekarang, mah banyak yang jualan, yang bikin, gitu. Memang, memang, dihadapinya, sekarang mah, harus bersabar, bertawakal, gitu. Segitu. Target pemasaran, gitu, seperti, mengeluarkan barang, gitu ya. Kalau sehari, saya, sampai ke, 8 ribu, per hari. 8 ribu per hari, gitu. Kalau tidak, tidak mencapai target, ya, kalau tidak mencapai target, mah, tetap pengiriman mah, berjalan, berjalan, Cuma, soalnya itu mah, udah, udah target saya, gitu. Memang, biasanya, sekarang, pengiriman 8 ribu, besok, 6 ribu. Kadang-kadang, yang jualan itu, nggak tetap. ada yang udah habis, ada yang belum, kadang-kadang ada yang sakit, yang jualannya itu. pengalaman yang nggak enak. Saya rasa, sampai saat ini, memang, nggak ada, nggak ada, gitu. Nggak ada lah. Jadi, setara saya, yang udah pengalaman, gitu, yang udah pengalaman 40 tahun, bikin perusahaan, kayaknya gitu, kalau, kalau, pengertuan yang nggak enak, nggak ada. Soalnya, kalau perusahaan yang udah, udah biasa, mah, gitu, dikasih, naik, ya, udah biasa, udah dikasih, menurun, ya, udah biasa, gitu. Jadi, saya mah udah, udah ini, gitu. Udah kita kaget lagi, gitu. Berarti, contoh kayak, waktu COVID, tahun, yang kemarin. yang kemarin. Memang, kemarin, izinnya, kemarin itu, memang, ada kendaraannya, waktu COVID. Memang, waktu COVID itu, kadang-kadang, yang jualan itu, kebanyakan, jangan keluar. Nah, kemarin kendalanya gitu. Yang jualan, apalagi, jualan di kota-kota, kan kemarin tidak boleh. Itu kemarin, banyak-banyak, kemarin kendalanya besar sekali, gitu. Besar sekali. Alhamdulillah, sesudah COVID, sekarang, udah mulai, meningkat lagi, gitu. Alhamdulillah. Kemarin, kan waktu COVID, sekolah-sekolah ditutup, sepontan, kan yang jualan juga, susah, gitu. Sekarang, udah, udah biasa, gitu. Alhamdulillah, udah lancar lagi, lah, gitu. Ya, peran keluarga, mah, Alhamdulillah, gitu. Anak, istri, keluarga, semuanya juga, pada sehat, panjang umur, gitu. Enggak ada keluhan, apa-apa lah, gitu, ya, Alhamdulillah, gitu, makan sehari-hari, udah tercukupi, gitu. Alhamdulillah, gitu. Terus, tips bagi pemula, contoh, saya mau ikut seperti Bapak, itu ada tips-tipsnya enggak sih, Pak? Oh, kepingin seperti Bapak? Ada, ada, ada. memang dulu saya waktu masih Bujangan, saya kan memang kerja di orang lain terus, ya. Kerja di orang lain terus. Memang saya dulu kan pernah kerja di Pabik Rupuk, sampai ke enam tahun, tujuh tahun, gitu. Ya, pas saya Bujangan langsung punya istri sama ibu di sini, saya masih kena jualan kerupuk saya dari Bandung, gitu, dari Subang, Bandung, ya. Sampai ke lima tahun. Pas saya jualan kerupuk itu, saya berangkat jam 4 subuh, pulang jam 3 sore. saya jualan ke Purwakarta, itu naik mobil truk, truk semen, gitu, saya. Ya, lama-lama, saya udah 20 hari pulang ke kampung, nengok anak istri ke sini. Enggak, enggak diam saya di kampung itu, jualan cilok saya. Jadi, waktu pulang saya dari perantauan itu, enggak istirahat. jualan cilok peliling, ngambil di ruang lain. Misalnya 10 hari, waktu 10 hari itu, saya menguatkan buat jualan cilok di sini. Gitu. Nah, udah 10 hari berangkat lagi, udah 20 hari pulang lagi, jualan cilok lagi. Ya, lama-lama kan saya udah lelah, aduh, saya kan udah enggak kuat, kalau merantauan aku pengen saya berkumpul sama anak istri di kampung. Nah, saya pas begitu, saya berhenti dari kerupuk, di sini masih ngambil cilok dari orang lain dijual. gitu ya, bulan-bulan nyata. Terus, 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 terus jualan cilok. Udah, udah lama-lama, saya kalau, kalau jualan dari orang lain, terus kan ada peringkatan, gitu ya. Coba-coba, saya kepingin mandiri. Alhamdulillah, gitu. Saya mandiri, memang awal-awalnya, perjuangan padi itu terlalu panjang. Memang perlu waktu, kalau kepingin sukses seperti kayak gini, itu bukan satu tahun, dua tahun, puluhan tahun, gitu saya ya rasakan. Memang perlu waktu, perlu perjuangan, perlu kesabaran, itu, Alhamdulillah, saya rasakan, sampai saat ini, Alhamdulillah, saya ada, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih, saya bisa berjalan, Alhamdulillah, sampai saat ini, saya, karena, Pak Haji udah tua, pasti ada, anak, gitu, saya terusin sama anak, gitu. Gitu. Harapan, saya, ke depan, mudah-mudahan, ekonomi, bisa setapi lagi, bisa, bangkit lagi, perusahaan saya, gitu. Insya Allah, gitu. Jangan lupa.